Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Memang ini bicara mengenai struktur jiwa manusia Bicara mengenai menjaga Interaktivitas, bicara mengenai hidup dengan karakter Mari kita lihat dulu Manusia yang kita bicarakan ini Dia ada di level yang mana Kalau di level Fisiologi, dia berbicara orang-orang Yang memang caranya makan dan minum Tapi kalau dia sudah menemukan makan dan minum Kenapa kalau dia masih korupsi Kenapa kalau dia masih mendapatkan Kuah yang tidak menjadi haknya Karena bapak dan Ibu mungkin dia masih mengejar safety Safety itu apa? Memang sudah punya makan, sudah punya minum Tapi dia mau mendapatkan rumah yang lebih aman Bapak dan Ibu Dia menjadi orang yang Dia sudah mendapatkan rumah yang baik Tetapi dia mau mendapatkan cinta Dia pilih juga menjadi bahian dari komunitas tertentu Cukup bisa atau tidak Sampai S.I. dia menerja Yang namanya harga diri Maka itulah sebab banyak orang Misalnya membeli mobil-mobil mewah Punya rumah mewah Jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan Why? Karena dia mengajar ada estimnya Nah bapak dan Ibu Kalau kita berbicara tentang karakter dan integritas Kepada tipe manusia Yang kebutuhannya masih di level estim Nggak akan mungkin berhasil Ibu dan bapak Nggak akan mungkin berhasil Itu nanti berbicara mengenai yang disampaikan oleh Pak Menteri Dan apa yang saya sampaikan ini Itu masuk sebentar saja Kenapa? Karena memang struktur jiwanya Itu tidak siap untuk berpikir Melakukan sesuatu yang lebih baik Baru ada hal 8 Kalau dia sudah sampai pada pikir Itu bicara mengenai apa? Dia sudah mau bertumbuh Waktu dia belajar Belajar itu bukan hanya untuk mendapatkan harga diri Belajar itu Karena memang dia tertarik pada kebenaran Dan kebenaran itulah yang membawa dia pada estetik Nah estetik Ini adalah tipe manusia Yang dia sudah menginginkan yang namanya Keadilan Menginginkan yang namanya keindahan Terjadi di mana? Di tempat dia berada Jadi bapak dan ibu Kalau kita berbicara kepada tipe manusia Yang masih di level Si fisiologi Sampai estim Berbusan mulut ini Nggak akan terjadi Berapa-apa Jadi yang terjadi beberapa jam lalu Itu cuma fenomena saja Saya merenungkannya Saya merasa Kita harus melihat Kenapa ini bisa terjadi Bapak dan ibu Sehingga kalau kita melakukan perubahan Maka kognitif itu Sampai pada estetik Sampai nanti aktualisasi Nah ini Ini psikologi komo Tapi saya nggak berhimpi pada psikologi Jadi saya melihat Bagi manusia Indonesia Yang manusia beragama Saya boleh berpikir Itu kan psikologi Bagaimana dengan agama? Bagaimana dengan Gimana? Apapun agama keakinannya Maka bapak dan ibu Saya belajar Dari orang bernama James Fowler James Fowler Bapak dan ibu Dari Emory University Dia melakukan satu penelitian Jadi bapak dan ibu Karena psikologi Tidak bisa memberikan kita harapan Nah what about faith? Nah faith Iman itu Tidak bisa diukur Tetapi wadahnya iman Struktur jiwa manusia Itu bisa diukur Maka beliau menemukan Dalam agama apapun Ternyata ada 0 Sampai dengan tingkatan Nah di bapak dan ibu Iya kira-kira Ibuan bapak ada Nomor berapa Wah ini karena bapak dan ibu Kalau iman kita Percaya pada Tuhan Agama apapun kita Masih dengan Allah Ini adalah orang-orang Bapak dan ibu Dia bisa ikut Agama tertentu Tetapi mengikuti Agama tertentu Waktu nanti ada ibadah Waktu misalnya Pak Ustaz lagi bicara Laki itu bisa di gereja Bapak dan ibu Dia sebetulnya hadir di sana Itu cuma karena alasan Itu tidak jelas Di bapak dan ibu Dia bisa main HP-nya sendiri Dia bahkan bisa tidur Di dalam rumah ibadah itu Tapi di mana pagi ada lagi Kalau ada orang di level itu Bapak dan ibu Kita boleh berbicara Tiga hari tiga malam Mengenai integritas Enggak akan ada hasilnya Tapi kalau dia naik Struktur jiwanya lebih baik Itu isinya mulai bergerak Ikut agama Tapi karena apa? Cuma karena bapak-mawanya Agama itu Jadi toleng mengatakan Kita boleh punya agama Tapi ditanya Kita lihat berapa? Nah Sampai level tiga Bapak dan ibu Ini dia sudah mulai berdua Bahkan sampai menyukurkan air mata Tapi sebetulnya Bahinya Tuhan itu cuma apa? Alat Sampai level tiga pun Bapak dan ibu Sampai level dua ini Bicara mengintegritas Enggak akan ada hasilnya Ya Walaupun dia rajin sekali berdua Bapak dan ibu Bagaimana yang nomor tiga? Nah dia boleh Sintesiskan Pengajaran agamanya Dengan apa? Dengan dirinya sendiri Tapi itu pun Cuma ikut kata Siapa? Pemuka agamanya Tapi dia mengerti Tidak apa yang disukurnya Tidak mengerti esensinya Nah bapak dan ibu Barulah di nomor empat Dia itu Individual Repulatif Faith Disitu memang sejati Mulai muncul Nah baru ada harapan Jadi kalau mau bangsa ini lebih baik Maka bapak dan ibu Kita harus berhenti Naik kelas dari nomor tiga Nomor empat Itu pun bapak dan ibu Perhatikan Itu masih eksklusif Betul ini sudah mulai mengerti Iman yang beragam keyakinannya Tapi dia masih belum bisa terbuka Dengan agama yang lain Pokoknya semua Agama yang lain Pasti kafir Dan pasti Masih salah Baru ada harapan yang paling tinggi Di nomor lima Apa itu? Bersatunya pengertian Dan yang berbuatan That's what we need That's what we call Integrity Jadi integritas Bapak dan ibu Itu artinya One Apa yang dikatakan Dan apa yang dilakukan Itu sama Namun itu hanya bisa terjadi Gimana? Konjaktif pak Nah kalau Beli berantai atas Itu sudah katanya Setengah diwa Kita bisa berbicara Setengah diwanya Tapi karena kita Memangkan yang sungguh-sungguh Ini bukan hanya himawa Betul-betul Seperti kata Pak Menteri Ini adalah Waktu yang kita gunakan Untuk perbenahan diri Maka tadi Saya sudah sampaikan Psikologi kali Tapi bapak dan ibu Kita mesti dikinkan Sampai dimana? Sampai asetik berbicara Bagaimana caranya? Harus melakukan Sebelumnya Apa itu kognitif? Berarti apa? Mesti diisi Dengan informasi yang baru Dari sisi spiritual Bapak dan ibu Tidak boleh berhenti Di inti dikotif-kotif Harus sampai berhenti Nah bapak dan ibu Dan itulah perlenggan saya Mengenai apa yang Kita bicarakan Jadi sebetulnya Bapak dan ibu Saya itu menyimpulkan Bapak dan ibu Saya Merasa apapun yang terjadi Tepat Termasuk dalam hidupan kita Sehari-hari Our greatest form Is our sinful nature Nah what should you do about it? Saya kira Itu yang saya Dikan bahan perlenggan Bapak dan ibu Bapak dan ibu Karena saya menyimpulkan Bapak dan ibu Dari perjalanan hidupku Berusaha Masalah terbesar rumah manusia Dan kalau kita tidak Kita tidak bereskan itu Bapak dan ibu Saya kuatir Aku bertemu lagi Di masa yang sama Soalnya kurang bapak Karena akibat dosa itu Bapak dan ibu Manusia terpisah dari Tuhan Nah ini yang terjadi Bukanlah itu Bapak dan ibu Manusia beragama Tanpa komitif Dan paling penting Bapak dan ibu Yang terakhir ini Manusia bahkan Tidak takut Tuhan pak Jadi karena sebetulnya Kalau dia takut Tuhan Dia tidak akan menangkali itu Bahkan tidak takut Terangas Jadi bapak dan ibu Itulah sebab saya menyampaikan Beberapa hal Lalu yang naik Hal ini Bapak dan ibu Ini adalah kami Saya membedakan Bapak dan ibu Antara religiositas Dengan spiritualitas Jadi waktu saya berbicara Mengenai Bapak dan ibu Mengenai Apa tadi itu Mengenai Religiositas tadi Ibu dan bapak Saya harap ini Yang kita mau pulang Bapak dan ibu Ada sepuluh Ekor tanding Sebagai ilustrasi saja Dan kalau saya lepas Kambing itu Pasti mencari makanannya Apa bapak ibu Pasti rumput Tetapi ibu dan bapak Kalau saya dan bapak ibu Ada kemampuan supranatural Kemampuan apa Supranatural Artinya Kemampuan di atas Rata-rata Dimana ibu bapak Bisa mengubah Hati kambing Menjadi hati manusia Maka bapak dan ibu Ketika hati kambing Diubah menjadi Hati manusia Waktu kambingnya Dilepas Kambingnya akan mencari rumput Atau mencari makanan Yang Ada sate kambing tadi Nah bapak dan ibu Jadi Saya kembali kepada Kambing tadi Dia akan mencari rumput Dan mencari makanan Yang ada di layanan Setelah hatinya diubahkan Satu minggu pertamanya Masa mencari rumput bapak ibu Dua minggu pertamanya Masa mencari rumput Tiga minggu masih mencari rumput Kenapa Hati kambing Kebiasaan Tapi setelah hatinya Diubahkan Ini kan guru Adi Misalnya dikatakan Kau ibu itu Hatinya diubahkan Maka harinya Tiba Dia mulai Dia mulai merasa Ini rumputnya Kok air Baunya Dia mulai melihat Sebelah kanan Dan dia melihat Ada makanan Bisa daya Sejak dulu Dia menertawakan Orang yang makan Makan itu Tapi Kambing hatinya Sudah diubahkan Akhirnya Dia akan pergi Ke arah makanan Tersebut Dan waktu dia cicipi Pertama kali Bapak dan ibu Yang terjadi adalah Enlightenment Nah Bapak dan ibu Yang sekalian saya Ceritakan Terlalu pengalaman Bapak dan ibu Bapak dan ibu Jadi satu jam Hari tahun 2000 Waktu saya masih di Melbourne Di Australia Bapak dan ibu Itulah hari Akhirnya saya Bebas dari kehidupan Yang akan lakukan Dan sampai hari ini Bapak dan ibu Klik Kenapa Bapak dan ibu Bukan karena direhat Tetapi karena saya Akhir sekali Bapak dan ibu Hati-hati Yang memang diubahkan Selain bulan Bapak Saya melihat Dari beberapa wajah Yang sepertinya Membutuhkan Demonstrasi Yang kita buat Terakhir Bapak dan ibu Bicara mengenai skriptual itu Pak Dan bicara Dengan naik Kalau saya pulang Dari training Seminar seperti ini Berserama seperti ini Saya lapar sekali Saya sampai di rumah Berharap Istriku Menyempatkan Tapi ternyata Sampai di rumah Istriku sudah tidur Anak-anak tidur Tidak ada bapak di rumah Bapak dan ibu Dan pada akhirnya Saya masuk Saya buka di jamakan Ternyata tidak ada makanan Bapak dan ibu Saya duduk di Indonesia sendiri Bapak dan ibu Kemudian saya tidur Besok pagi saya bangun Istriku belum bangun juga Akhirnya saya duduk di Indonesia sendiri Nah ngomong-ngomong Pak ini Cuma ilustrasi Istriku tidak seperti ini Sekarang Ya bapak dan ibu Waktu saya pergi kerja Istriku dengar Lalu istriku bertanya Ayah mau pergi kerja ya Tolong ayah Di dapur ada Sampah Sekalian dibuang ya Nah bapak dan ibu Dari depan sampai belakang Kiri-kiri kanan Kalau anda Bapak dan ibu Bapak-bapak khususnya Yang tipeel Tidak takut istri Karena ada Ikatan suami takut istri Kalau bapak dan ibu dan saya Adalah ikatan yang tidak takut istri Dalam program Dan dalam kejadian seperti tadi Apakah terpancing itu marah Sudah kerja mati-matian Tiba di rumah Tidak ada makan Bangun pagi-pagi Tidak ada makan Mau pergi Bapak dan ibu Justru istri Titik sampah Terpancing marah Bapak dan ibu Saya akan marah Sekalian saya akan berkata Kan kawin istri macam apa Suami pergi Tidak ada makan Suami pergi Tidak ada makan Marah titik sampah Saya masuk pintu Saya masuk dalam mobil Bentar atau perasaan bersama Nah tolong dengarkan Bye-bye Bapak dan ibu Kalau dua minggu kemudian Saya belajar mengenai The heart Hatinya ini Mesti berubah Bapak berbicara Mengenai spiritual Waktu saya pulang Bapak dan ibu Ternyata kegiatan Yang persis Seperti dua minggu yang adu Saya masuk Tidak ada makan Saya baru Tidak ada makan Waktu pering Di sini Di sini Di sampah Masih terpancing marah Seperti yang dulu Bapak dan ibu Saya bisa terpancing marah Bahkan dua kali lebih marah Dibanggikan Dua minggu yang lalu Saya pancing pintu Saya ngomong begini Kapan istri macam apa Suami pergi Tidak ada makan Suami pergi Tidak ada makan Malah kamu terpancing Sampah Saya pancing Pintu masuk dalam mobil Bapak ibu harusnya Boleh bertanya Eloy Spiritualnya dimana Spiritual itu Bapak dan ibu Ketika saya mulai masuk mobil Hatiku mulai tulis Ya aku tidak merasakan itu Bapak dan ibu sampai di kantor Seperti ada suara yang mengatakan Eloy Kamu tidak boleh begitu Sama istrimu Tetapi Bapak dan ibu saya Tidak mengenengar suara ini Sampai jam 12 Seperti ada suara yang sama lagi Eloy call your wife Telepon istrimu Katakan maaf Mana mungkin Saya minta maaf Di kampung kami Bapak dan ibu sudah diajarkan Yang namanya istri Bangun lagi pagi dari Suaminya Siapkan makanan pagi Sebelum suami Pergi ke depon Jadi Bapak dan ibu bertemu Dengan istri seperti ini Saya merasa Bapak dan ibu Itu seharusnya Sampai jam 3 sore Suara tadi Seperti datang lagi Bapak dan ibu Dan jam 5 Dalam perjalanan pulang Suara tadi Seperti berkata Eloy sampai di rumah Peluk istrimu Katakan maaf Nah saya tidak tahu Apakah Bapak dan ibu Pernah mendengar hati nurani Seperti ini Yang mengingatkan kita Kalau memang sudah lama Tidak mendengarnya Ya Berarti memang Bapak dan ibu Ya waktu itu bersih-bersih Yang sedang saya sampaikan Bapak dan ibu Dalam perjalanan pulang Saya sampai di komplek rumah kami Saya minta 10 kali Karena saya marah sekali Pada istri Tapi kemudian Saya akhirnya Kan harus kembali ke rumah Saya tiba di parkiran Bapak dan ibu Di garasi mobil Ternyata istri Ibu di dalam Bagi mempertilah Kesukaannya Nah Bapak dan ibu Apa yang terjadi Ini moment of truth Ini baru akan berbicara Apakah aku Dilevel religiositas Apakah aku Dilevel spiritualitas Spiritualitas Menunggu saya kesini Ketika masuk Dalam mobil Kalau akhirnya Saya penuh isim Dan mengatakan I am sorry Spiritual lagi bicara Maksudnya apa Spiritualnya Bapak dan ibu Lakukan dua Yang pertama Membuat aku gelisah Ketika aku Tidak melakukan Apa yang seharusnya Aku lakukan Apa itu Masuk tempat kerja Kalau terlambat Masih gelisah kan Yang kedua Mengelisahkan hatiku Ketika apa Aku mengambil Yang bukan pilihku Karena itu Sudah tidak ada Kegelisahan Bapak dan ibu Don't talk to me About spirituality Nggak usah bicara Bagi spiritualitas Karena even psychologically You and I Fail Kok saya bisa Dilevel begitu Karena Simon Freud Bapak dan ibu Dan para sekolah Yang lain Bapak dan ibu Menemukan Bahkan di dalam hati Seorang ateis pun Waktu dia berbuat salah Pasti ada Betaran apanya Gelisah Jadi kalau sampai Mengambil yang bukan Hak kita Dan hati sudah Tidak lagi Betaran gelisah Don't talk to me About spirituality Why Even psychologically You and I Feel Dalam keadaan seperti ini Bapak dan ibu Mr. Hope Now Bapak dan ibu Tandanya bahwa Spiritual itu Hati mulai gelisah Tetapi sebetulnya Bapak dan ibu Ada tanda yang lain Tandanya adalah Bapak dan ibu Kita akan berlutup Thank you Thank you Dan kita akan Seperti tadi Pantai gelisah In that is enough Mari kita mulai Perkembangan bersama Kita harus Mulai Jadi itu Bapak dan ibu Itu menjadi pesan Karena kalau tidak Maka Bapak dan ibu Yang terjadilah Seperti momen ini Kalau saya berjanji Kepada Pemendiri Bahwa saya akan Datang ke sini Jam 1 siang Dan ternyata Sampai jam 2 Saya tidak datang Lalu saya menekatkan Mohon-mohon Iji Pemendiri Saya terlambat Karena saya terberatan Di jalan Tapi Pemendiri Melihat Jangankan Luka-luka Bapak dan ibu Luka-luka Bapak dan ibu Akan mengambil Kesempatan Ini Keajaiban terjadi Sehingga Waktu ditabrak Ditarik oleh Matanya Atau Saya melakukan Perbohongan Bapak dan ibu Kalau saya Tiba disini Lalu saya Minta maaf Kepada bapak dan ibu Saya mengatakan Maaf ya pak Saya perlu Tuhan Sebetulnya Saya bukan Cuma dikabrak Oleh Saya dikabrak Oleh Kereta Tapi bapak ibu Melihat Saya tidak Menumbar Apa-apa Jangan Mati Luka sedikit pun tidak Anda akan menyimpulkan Mohon pak Jadi bapak dan ibu Yang sedang saya sampaikan Adalah Berbicara mengenai Skritualitas Apapun akan Menjadi penambutan Harusnya ibu dan bapak Membawai Kepada obat Tadi Karena kalau tidak Bapak dan ibu Akan dicap Sedikit memohon Nah ini Saya baru belajar Bapak dan ibu Pertanyaannya adalah Dari Ketika anak Saya Saya boleh punya anak Pertanyaannya adalah Dari mana Memulai Bapak dan ibu Ini adalah pertempuan Antara dua hal Yang pertama adalah Anak yang habis Sikat gigi Itu bukan anak saya Bapak dan ibu Saya dapat dari Dari internet saja Tapi saya harap Ilustranisi ini Memanggur kita Dan menyemangati kita Untuk memulai Memulai Hal yang baru ini Bersama-sama Bapak dan ibu Sejak anak saya Usia 2 tahun Saya mengajarkan mereka Untuk sikat gigi Bagi bapak ibu Yang sudah punya anak Juga pasti Mengajarkannya Kenapa Karena saya berpikir Sikat gigi itu adalah Salah satu cara terbaik Untuk mendidik anak Disiplin dan bertanggung Sejak dari kecil Jadi Sekarang usia 9 tahun Kathleen usia 7 tahun Saya dari kecil Dan istri saya mengatakan Come on Come on Ayo sikat gigi Tetapi bapak dan ibu Mereka itu selalu Di dalam natur Keberdosaannya Dia mengatakan Tapi Ayah Aku gak makan permen Mau Gak mau sikat gigi Lalu dia lari Waktu kita Come on Ayo Sikat gigi Apa yang dia lakukan Bapak dan ibu Dia Tetap tidak mendengarkan Apa yang akan saya lakukan Saya bagi Ayah Saya ambil tangannya Bapak dan ibu Saya bawa dia Ke waspacorn Waktu dia sampai Di waspacorn Bapak dan ibu Yang saya lakukan adalah Saya buka mulutnya Lalu saya sikat giginya Dia nangis Bapak dan ibu Dan saya Dan saya Akhir Bapak dan ibu Dalam pikirannya Ayah Pasti jelas sekali Tapi ibu Bapak dan ibu Sudah punya anak Bapak dan ibu Tahu Kenapa saya melakukannya Kenapa Kenapa saya melakukannya I love my boy Aku cinta anak ini Dan aku tidak ingin Bapak dan ibu Giginya rusak Sehingga Bapak dan ibu Saya meyakini Bahwa apapun agama Keyakinannya Sebetulnya Kalau itu Bapak dan ibu Tuhan Karena itu yang dimalami Ibu dan bapak Sebetulnya Beliau mau Supaya Ini tidak terjadi lagi Seperti yang terjadi Di sebelumnya Gini tuh Pasti beliau Minkan itu Dan beliau Ketua memberikan Banyak support Dan hubungan Supaya itu Jangan pernah terjadi lagi Tapi problemnya apa Problemnya sepeda motor Ini loh pak Ini problemnya Jadi bapak dan ibu Kalau ditanyakan nanti Is there hope Solusinya datangnya Dari mana Ini adalah solusi Yang pertama Bapak dan ibu Dari peranungan Dari tahun 1999 Sampai hari Ini bicara dengannya apa Ini bicara mengenai Seorang anak SMA Yang meminta motor Kepada ibunya Dan bapaknya Jadi dia itu Punya teman-teman Semuanya Punya sepeda motor Lalu dia minta Ayah Please Berikan aku sepeda motor Tapi ayah ibunya Merasa Kamu masih kecil Nanti kalau kamu Tabrakkan bagaimana Jadi akhir setiap tahun Diminta Tidak pernah diminta Sampai akhirnya Lulus SMA Waktu masuk Di kuliah Bapak dan ibu Dia datang kepada ayahnya Dia mengatakan Ayah Dulu motor itu Adalah sebuah keinginan Tapi ini Keinginan lagi Ini kebutuhan Please dad Tolong berikan Speda motor Setelah ayah dan ibu Suami istri Lagi berbicara Mereka menepakati Oke kita berikan Speda motor Tapi perjanjian Perjanjiannya apa Kamu tidak boleh Keput ya Kemana pun kamu pergi Harus pakai hal Janji Bill Yes Berikan sepeda motornya Bapak dan ibu Semulan 2-3 bulan Anak ini Waktu membawa Speda motornya Itu dia Bapak dan ibu Baik sekali Tapi sekian lama Satu hari Dia terkancing Dengan kebut-kebutan Dengan teman-temannya Apa yang terjadi Waktu kebut-kebutan Karena dia tidak terbiasa Kabrakan terjadi Dua kakinya matah Napa Bapak dan ibu Raki yang patah Di bawah rumah sakit Lalu akhirnya rumah sakit Menangkap ayah ibu Apakah anda benawan Berhak kegara ini Ini Ya Ayo datang ke rumah sakit Waktu mereka datang ke rumah sakit Nangis Ya luar biasa Karena anak ini Memang kakinya Benar-benar patah Yang bapak ibu terjadi Dia dirawat selama 3 bulan Oleh seorang dokter Yang luar biasa Dan apa yang terjadi Setelah 3 bulan Dokter itu datang Mengatakan begini Anak muda Hebat sekali Itu urut-urut Semua juga sudah Berjalan dengan baik Sudah Wah Intinya anak muda Kamu sudah sebut Yang perlu kamu lakukan adalah Mulai ketik ini Kamu mulai belajar jalan Bapak dan ibu Lalu dokter pergi Dia ngomong sama suster Suster Ajarin anak itu Untuk berjalan Baik dokter Bapak dan ibu Setelah dokter pergi Maka si suster ini datang Mengatakan Ayo anak muda Ayo kita latihan Waktu anak ini Yang mulai Turut dari ranjang Setelah digips Kakinya itu Selama 3 bulan Maka langkah pertama Yang diambil Sakitnya luar biasa Dia nangis Dia ngomong Suster Ini painful Ini sakit sekali Suster mengatakan Ayo Matihan Matihan Waduh ambil Langkah yang itu Bapak dan ibu Suster Saya gak bisa Ayo balik ranjang Waktu balik ranjang Bapak dan ibu Kemarin kemudian Dia mengatakan Saya tidak pernah Mau belajar Jalan Lalu bapak dan ibu Suster kembali pada pekerjaannya Besok pagi Berterdatang Gimana anak muda itu Suster mengatakan Wah Sudah latihan Tapi gak mau lanjut Sakit Katanya Oh begitu Akhirnya bapak dan ibu Dokter ini Bertemu dengan anak muda Perhatikan apa yang disangkannya oleh dokter Karena pedis Dokter mengatakan begini Anak muda Kakimu itu sudah sembuh Tapi kalau kamu tidak berbelajar berjalan Sampai nanti Kamu akan berbubuh Saya ulang ya pak Dokter itu mengatakan kepada anak muda ini Anak muda Kakimu itu sudah sembuh Tapi kalau kamu tidak berbelajar berjalan Sampai nanti Engkau Akan berbubuh Ini apa sih Yang sudah saya sampaikan ini Bapak dan ibu ini adalah Yang saya sebut sebagai Jocentric motivation Ini adalah pertemuan Antara bapak dan ibu Anak yang si ikan gigi Itu bapak dan ibu ada anugerah Tuhan yang manisah di dalamnya Yang menolong setiap kita Untuk harusnya We can do it Aku bisa meninggalkan Dengan koba We can do it Bukan karena kita hebatnya Tapi karena ada anugerah itu Untuk semua kita Tapi pak Tapi Anugerah itu menjadi sesuatu Yang tidak ada artinya Kecuali apa Sama seperti anak tadi Lepas Bapak dan ibu Akhirnya kita Kau belajar Tertati-tati Seperti yang tadi Ini yang susah Godahnya besar banget Saya tidak tahu pak Tapi saya juga membaca Dibidik ini Berat sekali Godahnya setiap Sudut itu ada Bagaimana mungkin Kita bisa melawan Ini Dengan kemampuan Dibidik sendiri Saya yakin Bapak dan ibu Kalau saya Di posisi yang sama Aku akan melakukan Yang gila Jadi Bapak dan ibu Yang saya sampaikan adalah Apa yang menjadi Total juta Karena Kenapa kita bisa melakukan Itu pertanyaanku Dari tahun 99 Ketika aku mulai keluar Dari dunia yang jelas Kenapa Dan ini adalah Bapak dan ibu Yang menjadi harapan Yang saya pikirkan Ibu dan bapak Jadi kalau ditanya Tadi Is there hope Yes there is hope Ada harapan Ada solusinya Yes Dari mana solusinya Sebagai umat Beragama Beragama Pemyakinan God is good Ada no grace Available for you And for me Ada Tetapi Kita harus ngapain Seperti anak Yang jatuh itu Bapak dan ibu Harus mulai terjalan Artinya apa Nah ini sebagai Kesimpulan Sebetulnya Dalam dunia ini Ada sampai Sepuluhan Kursi Tapi kita hanya Bicara mengenai Empat kursi saja Karena kursi inilah Yang seringkali Menghabiskan banyak Waktu dari kita Yang pertama Bapak dan ibu Ini yang sebut Saya sebut sebagai The doing share The doing apa The doing share Itu apa Inilah kursi Mengenai Kita mengerjakan apa Dari SD Kita belajar Masuk SMP Dari SD Di SMA Nanti ditanya Jurusannya apa Terus sampai kuliah Setelah kuliah Kita bekerja Bekerja Kita mau Nekjabat Terus Setiap hari Bapak dan ibu Berbicara Mengenai apa The doing share Kerja Kerja Salah kan No 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 Tapi saya Sampai pada kesimpulannya Untuk berbicara Berbicara Mengenai karakter It is always A big mistake Selalu menjadi Kesalahan Terus Satu Apalagi Tidak Diri seorang Pemimpin Jika lo Mulai Bapak dan ibu Memikirkan Mau Mengerjakan Apa Sebelum Dia memikirkan Ada kursi Yang keempat Jadi saya akan Berbicara Kursi Satu Dua Tiga Sebelum Dia berbicara Kursi Apakah salah Gau Tapi it is a big mistake Bapak dan ibu Kalau Kita mempersiapkan Kerjanya apa Jabatannya apa Saya akan Memikirkan Kursi Yang keempat Nah Kursi Yang kedua Kursi Yang kedua Bapak dan ibu Tentu saja Kalau The twin chair Sudah berhasil Apa yang Dapatkan Yang kedua Bapak ibu Ini yang kita Sebut sebagai The heavy chair Bapak dan ibu Yang berbicara Mengenai Have Ibu dan bapak Karena kerjanya Main Maka dia akan Mendapatkan Mobil mewah Dia akan Mendapatkan Banyak uang Salah No Aku kerja Mati-matian Tidak Saya mau Mendapatkan Itu Tetapi It is a big mistake Ladies and gentlemen Menjadi Kesalahan Bersara Kalau bapak ibu Dan saya Memikirkan Mau punya Mobil apa Sebelum Memikirkan Mengenai Kursi Yang keempat Yang ketiga Bapak dan ibu Jadi ada Kursi Kursi yang ketiga Setelah Bapak dan ibu Sekarang kita Ke Relationship Chair Jadi Kalau Kerjanya Bagus 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 Dan kita Habiskan Waktu Seumur Kita Kerja Untuk Apa Supaya Dapat Dan Supaya Apa Supaya Relationship Yang muncul Apa Ada Banyak Orang Yang Tadi Yang Menyikup Kita Musuh Sekarang Berteman Dengan Kita Itu Kalau Kita Punya Twitter Kita Punya Facebook Kita Punya Instagram Mereka Fono Kita Apakah Salah Apalagi Bapak dan ibu Tahun-tahun Pemilu Politik Seperti Ini Bagus Sekarang Bapak dan ibu Untuk Kita Memang Relasi Dengan Siap Tapi It is Always A big mistake Untuk Memikirkan Mengenai Kursi yang Rompat Kursi yang Rompat Jadi Apa Bapak ibu Kiritan Yang Menjadi Judul Dari Presentasi Ini Yang Kita Sebut Sebagai Terat Menjadi Seperti Salah Besar Bapak dan ibu Jikalau Bapak ibu Dan Tentang Termasuk Anak Dan Bapak dan ibu Kita Menjadi Kesalahan Terbesar Kalau Ada Kita Mempersiapkan Dia Di mana Dia Mau Kerja Di mana Dia Mau Punya Apa Sebelum Dia Berpikir Mengenai Kreator C Why Karena Carakter Is The Formidation Of Nidhish Karakter Adalah Dasar Dari Nidhish Karena Itu Bagi Bapak Mungkin Bapak Ibu Sudah Nama Tuhan Tetapi Saya Ceritakan Saja Kita Tidak Usah Nong Teng Ini The Wolf Of Wall Street Siapa Yang Ini Adalah Bapak Dan Ibu Kisah Hidup Daripada Orang Bernama Jordan Belford Bapak Dan Ibu Dia Itu Pernah Menyatakan Satu Kaliman I Believe In Foto Immersion If You Have To Program Your Mind To English Dia Mengatakan Begini Kalau Mau Kaya Dia Masih Berpikir Harus Kaya Tapi Yang Terjadi Bapak Bapak Leonardo Firm Menjadi Memerankan Dari Jordan Delford Ini Yang Terjadi Bapak Dan Ibu Sebagai Penutup Dia Memulai Karin Di Wall Street Itu Berarti Apa Level Paling Bawah The During Sheer Berhasil Kalian Tidak Ternyata Dia Dipe Ini Adalah Wajah Orang Yang Barusan Dipe Tetapi Bapak Ibu Kaya Kira Dengan Dengan Kepernian Dengan Bapak Ibu Pantang Menyerah Dia Bertarung Lagi Dan Memulai Bisnis Sendiri Jadi The Queen Chernya Kerja Kerja Berhasil Sampai Akhirnya Bisnis Yang Begitu Maju Bapak Ibu Dan Ini Yang Dia Dapatkan Jadi Pekerjaan Yang Baik Bisnis Yang Baik Kursi Yang Dapat Apa Itu Sampai Bapak Ini Bukan Hanya Itu Dia Mendapatkan Hali Dan Dia Dapat Apakah Dia Mendapatkan Relationship Pasti Ini Bapak Yang Terjadi Setiap Kalian Menghadapan Satu Pergemuan Waduh Itu Lartusan Makan Ribuan Orang Nantri Kenapa Karena Mau bertemu Dengan Dia Bapak Dan Ibu Yang Tidak Biasa Dari Ujung Dari Pada Kehidupan Dari Pada Jordan Jauh Ditangkap Dan Dipe Why Kesimpulannya Ada Lain Karena Bapak Dan Ibu Dia Tidak Belajar Selalu Merupakan Kesalahan Kesalahan Menentukan Apa Yang Ingin Anda Kerjakan Miliki Berlasi Dengan Siapa Sebelum Menentukan Karakter Apa Itu Karakter Mila Prinsip Yang Anda Berlangsung Tantakan Promi Bapak Dan Ibu Kalau Tidak Dibuat Dari Sekarang Bisa Jadi Pekerjaan Jabatan Uangnya Begitu Banyak Teman Temannya Relasinya Begitu Banyak Akhirnya Sikalah Terpati Sebagai Pegas Tidak Cukup Kokoh Dan Akhirnya Men Terjadi Jadi Bapak Ibu Saya Tutup Sampai Di Sana Saya Berharap Ibu Dan Bapak Dari Sini Ibu Dan Bapak Punya Komit Saya Bernama Bapak Ibu Dalam Hati Kira Siput Tentuliskan Apapun Mulai Hari Kamis 27 Juli Saya Hidup Bekerja Memimpin Membangun Keluarga Karakter Ini Mesti Ditutuskan Dari Awal Bapak Mungkin Itu Adalah Integritas Seperti Yang Disampaikan Mungkin Ibu Tidak Pernah Terlambat Masuk Kerja Dan Mungkin Itu Adalah Tandung Jawab Kalau Diberikan Tugas Diselesaikan Sampai Lepas Sobat Para Ibu Saya Sudah Sampaikan Berapa Hal itu Saya Akan Rangkuk Ibu Dan Bapak Living Within Third Living With Caracter Kenapa Kok Begitu Suruh Psikologically Bapak Bapak Masih Bertah Level Perutuhannya Adalah Harusnya Terimakas Estetik Tuhan Bisa Terjadi Kalau Kita Mau Belajar Mau Belajar Ada Informasi Bapak Ibu Yang Berbicara Spiritualitas Berhenti Dari Reliquisitas Spiritualitas Dimana Hatinya Mesti Berubah Siapa Yang Mengubah Hati Apapun Agama Bila Kinada Minta Kepala Allah Minta Kepala Tuhan Supaya Bila Mengenung Hati Yang Baru Tapi Kalau Hati Yang Baru Sudah Diberikan Mari Kita Belajar Dari Anak Yang Tapi Bapak Ibu Patah Kaki Mesti Belajar Mesti Belajar Mesti Belajar Dan Itu Harbi Awali Dengan Apa Saya Berharap Bapak Ibu Anda Membira Waktu Satu Menit Saja Untuk Memikirkan Mendengar Aku Namanya Aku Berjaji Aku Berjaji Dengan Pertolongan Allah Pertolongan Tuhan Aku Akan Hidup Dengan Tiga Nilai Dan Aku Pegang Semoga Tanpa Apapun Bapak Gatah Kis 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 sub indo by broth3rmax